Denny Sumargo sempat hampir diguna-guna oleh mantan pegawainya yang melamar sebagai personal asisten, PA. Baru seminggu bekerja, pegawai tersebut meminta resign dengan berbagai alasan yang membuat Denny Sumargo curiga. Ketika diselidiki dan dicek percakapan di telepon genggam milik mantan pegawainya itu, pria yang akrab di Sapa Densu ini mendapati niat tidak baik dari orang tersebut. Ia menemukan percakapan yang meminta bantuan agar mantan pegawainya itu bisa membuat Densu dan istrinya nurut. Jadi ada seorang pegawai melamar jadi PA terus gak lama mau cabut. Gue bilang, kok gak masuk akal ya alasan elo gitu, ucap Denny Sumargo di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 Desember 2021. Akhirnya setelah gue interogasi agak lama, ketahuan tuh pas gue cek handphonenya. Di situ ada obrolan dia sama orang lain, katanya mau ritual gue sama istri gue nurut ke dia, bebernya. Densu membeberkan bahwa mantan pegawainya itu mengontak seorang dukun untuk meminta bantuan. Jadi dia minta kayak semacam dukun gitu ya, ujarnya. Denny Sumargo tak masalah jika irang tersebut berusaha untuk menyelakakan dirinya. Namun, jika sudah berurusan dengan ibu dan istrinya, Denny Sumargo dengan tegas siap untuk memproses orang tersebut ke jalur hukum. Maksudnya gini gue santai secara pribadi, tapi kalau udah masuk ranah keluarga gue, sampai lu berani untuk nyentuh area istri atau ibu, area deket keluarga gue, gue bisa jahat di situ, tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!